Intro Inilah berapa saksi yang disiapkan Nikita Mirzani Untuk mengalahkan Elsa Sarip dalam kasus Jepuk Usai menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polis Jakarta Selatan Pada selasa 5 November malam atas kasus penyebaran nama baik yang dilakukan Elsa Sarip Nikita Mirzani nampak senang seusai menjalani proses pemeriksaan di Polis Jakarta Selatan Nikita Mirzani mengaku sudah memiliki saksi untuk pemeriksaan selanjutnya Ia tampak sumringah saat keluar dari ruang pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukumnya Pahmi Bahmit Saat ditanya soal langkah selanjutnya artis yang biasa dipanggil Niki ini mengatakan Sudah ada 3 orang saksi yang siap dipanggil Saksi ada 3 sebenarnya banyak Ucap Nikita Pahmi menambahkan mereka memiliki banyak saksi yang bisa dimintai keterangan Bahkan ada yang bisa menjadi saksi kunci Saksi ini juga pertama kali memberitahu Niki Sehingga Niki menelpon saya dan saya kasih kesempatan saat itu mengklarifikasi kata Bahmi Sementara bocoran dari Nikita Para saksi yang dimaksud itu bukanlah berasal dari kalangan selebritas Melainkan temannya sendiri Bukan artis Teman yang tahu Karena waktu itu Niki kan pergi ke Barcelona Terus dia bilang paling juga balik lagi Paling dia disana Cuci piring Ucap Nikita Dia bilang gitu kan Nah saat itu Niki baru ditelepon Dicek benar Oh iya benar ada Tambah Niki yang kini sedang berpacaran dengan Petsilet App Adaydi Sebelumnya Nikita diperiksa selama hampir 2 jam Dan menjawab 14 pertanyaan dari pihak kepolisian Nikita merasa Elsa telah mencemarkan nama baiknya Dengan yang menyebut dirinya sebagai informan atau jepul polisi Akibat hal tersebut Niki akhirnya dijauhi oleh teman-temannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!